Perhatian, perhatian, pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan masuk. Nah, pas lagi kecepatan 100 km per jam, gue gendong orang yang di atas 100 kg. Gak gemuk ya, cuman gede gitu kan. Lu ngapain gendong orang manjetski? Moncek, moncek. Kok gendong yang salah-salah? Gue lagi jetking orangnya di sini. Lu ngapain? Perhatian gak? Pas dia kayak gini, dia kayak gini. Iya, 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 bener-bener. Nah, naik lagi, naik lagi. Itu anak patung, bukan Rios. Katasan, katasan, katasan lagi. Relax. Naik dikit lagi, bro. Eh, maju dikit lagi. Oke, siap. Lu relax, lu tenang. Eh, gak loncat. Lupa. Ini kan. Two Best Premier. Guys, guys, guys. Kemarin kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Semoga Indonesia semakin maju, semakin kuat, semakin sejahtera rakyatnya. Itu dia. Semoga Indonesia bisa melewati pandemi ini dengan cepat ya. Amin. 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 Marcel. Iya, pak. Ini tamunya bukan lo doang nih. Bahwa. Karena kita udah satu lagi, tamu ini juga lagi rame dibicarakan. OTW Viral. OTW Viral. Bilang langsung. Bima Aryo. Tidak. 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 Eh, taruh. Eh, gak diikat nih. Gak diikat. Tidak. Masa saya jarai kemana. Tidak. Tidak. Keren. Bisa pas banget. Hei, ini gak apa? Tidak. Iya, pak. Tidak. 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 Tapi sekarang kita gak ngomongin soal anji, gak soal dok. Tapi lebih soal, ini dia lagi rame praktek kretek. Kretek. Kretek abal-abal. Kretek abal-abal. Kenapa namanya kretek abal-abal, kak? Orang denger abal-abal aja udah ada rasa tidak percaya gitu. Tuhan bahaya. Betul banget. Jadi pertama kretek karena bunyi tulangnya kan? Tidak. Tidak. Ngilu. Tidak. Tidak. Karena tidak dilakukan oleh orang yang sebenarnya profesional. Gitu. Itu gak bahaya, Bim? Enggak sih, sebenarnya. Gini, gini, gini. Namanya tulang geser kretek. Itu kan kalau gak dilakukan ahlinya kan bisa efeknya apa. Oke, jadi sama halnya misalnya kita ke Pak Haji A, Pak Haji B, Pak Haji C. Patah tulang? Misalnya kan banyak kan, ya something like that sih sebenernya, itu kan gak sekolah kedokteran. Tapi paham akan tulang gitu. Lu belajar sama siapa Bim? Lu juga gak usah takut, coba nih. Gak usah. Lu belajar sama siapa Bim? Jadi gini, cerita awalnya itu, dulu gue ngalamin kecelakaan jet ski yang sangat parah. Dan memang gue kalo ngelakuin olahraga itu pasti kan selalu gila dan ekstrim gitu ya. Ekstrim. Nah, pas lagi kecepatan 100 km per jam, gue gendong orang yang di atas 100 kg. Gak gemuk ya, cuma gede gitu kan. Lu ngapain gendong orang dengan jet ski? Gak. Bonceng, bonceng. Gendong yang salah-salah. Betul. Gue lagi jet ski orangnya di sini. Lu ngapain? Bonceng. Gak ngikutin Iyong gak? Gak ngikutin Iyong. Gak ngapain gue gendong ya? Gak ngapain lu gendong? Bonceng, bonceng. Bener, bener, bener. Gak ngapain. Gue gonceng. Gonceng apa bonceng? Bonceng. Bisa dua-duanya sih, gonceng. Bonceng bisa. Bonceng lah, bonceng. Nah, udah gitu gue lagi top speed ya kan. Mungkin kalo 70 kiloan gue masih bisa handle. Lagi top speed, 100 kilo plus. Apa, airnya tuh lagi agak bergelombang. Aduh. Kecepatan tinggi, dia mulai kehilangan balance-nya dia. Dia jatoh lah. Gitu. Pas dia jatoh, dia narik gue. Waduh. Gue karena gue biasa kuat, gue tahan tuh. Sampai di titik yang, wah gue udah gak bisa tahan lagi nih. Pas gue jatoh, kepala gue nyampe di air duluan. Bam! Oke nah. Gue masuk, gue ngeliat air, gue ngeliat bubble. Terus gue berpikir, yaudah gue mau renang ke atas. Lumpuh dari leher ke bawah. Total. Wah gila. Disitu gue langsung tahan nafas terakhir gue. Dan bersyukurnya hari itu gue lagi pake full perlengkapan gue. Yang mana biasanya tuh gue cuma cana pendek, that's it. Alhamdulillah gue nongol terlentang. Lu pake pelampung? Lagi pake pelampung hari itu. Temen-temen, saudara, berpikir gue becana diputer-puterin, disiram-siram. Sedangkan gue nafas kayak gini. Help. Help me. Aduh. Tolong. Nah gue pendekin ceritanya, sampai di rumah sakit. Harus langsung dioperasi. C2, C3 kena. Karena spinal cord injury. Aduh. Tapi gue bilang, gue gak mau dioperasi. Kenapa lo kakak gitu? Karena gue berpikir, gue harus bisa sembuh. Gitu loh. Terus dia bilang gini, ya pak ya. Besok ketemu sama ahli bedah sarafnya. Ngomong sama dia. Terus gue bilang, besok gue gak mau ketemu. Gak perlu ketemu. Karena gue gak akan operasi. Langsung dia cabut, tinggalin gue. Udah. Sorry Bim. Boleh keluar dulu mas? Enggak. Ada, ada. Ada, ada. Ada, ada. Ada, ada. Nah udah, ini gue belajar dari begini bro. Gue hanya pengen 2 jadi ketemu aja. Udah itu doang tuh. Berapa lama tuh? Pokoknya dari, jadi semua hal yang gue lakukan setelah kejadian itu gue belajar dari nol. Kayak baik. Belajar megang handphone. Belajar chat. Belajar jalan kaki. Abis jalan kaki gue gak tau gimana caranya lari. Abis lari gue gak tau cara naik sepeda. Game itu tahun berapa kalau udah tau? 4 years ago. 4 tahun. Dan dokter bilang, setelah 6 bulan. Apa yang masih ada di badan lo akan permanen. Dan gue 6 bulan jalannya, maaf-maaf masih begini nih. Masih gitu. Itu ada lagu breakdance-nya gak? Bukan. Udah, udah. Cuman fast forward ya udah. Ternyata dengan kekuatan pikiran, dengan doa, dengan semua. Akhirnya gue nge-trip lagi. Backflip, belajar backflip. Apa semua. Gila ini. Gitu. Tapi dokter pertama kali lo bilang nolak untuk operasi. Dokter syarap nih. Lo gak ketemu akhirnya ya? Enggak, gue gak ketemu. Dokter yang pertama nangin gue pas emergency itu. Dia kesel banget udah gak suka ngeliat muka gue deh pokoknya. Akhirnya lo pulang? Terus dia bilang, oh iya rawat gini. Terus gue bilang gini. Saya hanya akan 6 hari disini. Apa yang membuat kamu berpikir kamu hanya 6 hari disini? Ya gue mau pulang setelah 6 hari udah. Jadi pas 6 hari itu gue ditaruh di wheelchair dibawa pulang. Udah penyembuhan di rumah aja. Tapi, sorry deh. Bim, maksudnya kenapa lo kok bisa berpikir yang suka ke itu? Padahal kan tau lo, ilmu kedokteran bisa menolong gitu. Iya. Karena dari kecil gue tuh emang udah dibiasain. Gak usah minum obat. Hidup sehat. Jadi gue itu pas di ambulance aja. Pas mau diantar kemana, gue maunya pulang. Bim. Disingkatin lagi Bim. Dari cerita lo ini sampai ke kretek abal-abal. Nah gue akhirnya jadi salah satu pasien kretek. Oke. Itu salah satu penyembuhan lo? Penyembuhan. Nah di dunia kedokteran namanya chiropractic. Iya chiropractic. Dilakukan oleh chiropractitioner. Sekolah 4 tahun dan itu bisa dilakukan hanya di US. Lu melakukan itu di bulan keberapa? Dari awal ke rumah sakit terus langsung? Dari semenjak gue udah bisa jalan. Oke. Berapa lama itu Bim? 6 bulan. Gitu. 6 bulan bisa jalan, gue langsung berawat ke Australia. Gue melakukan praktek disini. Gue di kretek disitu. Kakak gue pun disitu. Jadi kita selalu bareng nih disitu. Nah. Dari situ. Berarti ada sobat tulang juga di luar sana. Ada sih. Iya iya. Terus kayak gitu. Pas lagi ini dia bilang, Bim. Oh no. I said. Coba deh gue coba. Kan kita bareng selalu gue ngeliat. Terus pas gue lakuin dia bilang, Ini sama persis. Yang lo ngelakuin sama persis. Akhirnya gue mulai ketek-ketek dari situ. Gitu. Ya intinya sih belajar teknik, pake feeling, ngerti tulang, paham gitu. Lo belajarnya dari? Dari praktek sendiri. Wah. Yang lo kerjain siapa? Awal. Kakak gue. Kakak gue yang jadi pasien juga. Akhirnya kalau dateng, kalau ke tempat kairo ini hanya gue doang. Kakak gue enggak. Karena gue yang ngerjain dia. Gitu. Jadi hal yang biasa yang sering lo lakuin ke kakak lo. Iya. Jadi pas lo ke tempat kiropractic, eh ini sih sering gue lakuin. Mesti jadi kayak gift juga ya kak. Engga semua orang bisa sembarangan gitu kan. Maksudnya jangan sampai orang coba-coba. Oh enggak bisa. Engga bisa. Engga karena gue tuh dari dulu, dari kecil gue tuh kalau ngelakuin segala sesuatu tuh sepenuh hati. Make sure. Ada energi gue mau nyembuhin. Ada care. Gitu. Dan kenapa gue bilang tadi aman gitu. Sebenernya kita bunyiin tulang gak dimasalah. Yang bikin aman apa. Orang yang pro mungkin intensity nya bakal 80%. Gue selalu mulai dengan 40%. Gitu loh. Very soft. Misalnya leher bisa radius puternya sampai segini, gue cukup segitu aja gitu. Tapi lu dan kakak lu gak pengen nyari hobi lain. Taneman atau... Orang yang ekstrim. Tapi dia sama kakaknya begitu. Biar hari ini dari tadi kita dengar ceritanya. Dari awal precaution. Ceritanya Bima kan dari tadi kan soal olah-olah gaya ekstrim. Eh Martha juga pernah, waktu keinjek gajah tuh gimana kan? Saya berjirko sebangga. Eh tapi Martha juga pernah gak sih? Maksudnya dikretek-kretek gitu. Pernah sama temen yang di ini jari tek. Oh iya 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 iya. Saya kalau deketin iya gitu. Krek-krek gitu. Ayo udah pak. Tapi gue paling gak berani dikretek. Gue pernah waktu sama bapak-bapak malah. Oh bapak-bapak. Dia bapak-bapak ditarik yang digendong gitu. Kretek gitu. Waduh. Itu bahaya gak sih Bima? Sebenernya enggak. Karena bahkan banyak orang butuh. Even keseharian kita aja yang mungkin kita gak high impact exercise. Kayak misalnya mau jetski, motorkross. Dengan kita duduk, posisi kita gak bagus. Kadang ada pergeseran-pergeseran yang nanti kita butuh untuk dikretek gitu. Nah banyak yang dateng ke gue, even di vlog gue. Ada yang takut. Cuman mereka penasaran. Pas nyobain, mereka ngerasain gila benefits ya. Dan banyak yang dateng di vlog gue itu udah sampai 3-4 kali sekarang. Udah kayak rutin. Yang paling banyak dirasakan oleh mereka apa? Pertama, power loss. Yang orang gak tau nih. Misalnya nanti nih lo mau cobain nih ya. Cuman jangan deh. Dan lo takut kan nih. Tangan kanan gini kan. Kita teken. Ya kan. Nah gak banyak orang. Coba gini. Saya lihat ke depan. Tahan yang keras. Oke. Ini lumayan bagus nih. Lumayan. Tapi ada orang yang pas dia teken gini dia turun. Nah dia gak tau itu sebenarnya kejepit di bagian lehernya. Ini aku keren dong. Lihat ke depan. Oke. Tahan ya. Lepas banget. Lepas banget. Lepas banget. Lepas banget. Lepas banget. Lepas banget. Lepas yang hilang ini. Kita ganti sama legu. Oke. Lihat ke depan. Nah ini. Nah. Jadi bukan masalah. Oh lu kan kuat karena lu ngegym atau lu apa. Tapi. Gak ngaruh disitu. Pada saat kita kasih resistensi harus selalu ada. Nah banyak orang yang kalau diteken tiba-tiba dia hilang. Oh iya iya. Karena dari sini. Saraf yang ngatur gak kuat nih. Karena mungkin kejepit. Terhempit istilahnya. Akhirnya kalah. Akhirnya dia ngalahin tangannya. Nah pas abis di adjust apa. Pas diginiin. Udah kuat lagi. Atau panjang kaki berbeda. Kayaknya lu panjang sebelah kakinya. Yang tengah gua beda ya. Kaki-kaki. 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 Itu kaki ketiga saya itu. Kaki panjang sebelah maksudnya gimana? Jadi gini. Pada saat ditidurin. Tiduran terlentang diginiin. Itu paling-sering ya kak. Paling banyak orang kayak gitu ya. Paling banyak. Mereka gak ada. Karena posisi. Setelah adjustment. Ada yang dua senti bedanya. Ada yang dua senti itu bisa rata. Atau hampir rata. Kecuali bawaan lahir. Ngalemang bisa keliatan dari gua. Gua kayak biasa. Enggak. Itu kayak besok. Beda aja cobain dulu kali ya. Cobain siapa yang mau coba. Maksudnya. Maksudnya. Tapi lu tertarik gak sel? Tertarik. Ini termasuk satisfying saya pak. Sering banget ngeliat-ngeliat kayak gitu. Iya kayaknya ennek ya. Iya penasaran gitu. Enzy mau keretak gak? Gua bisa. Enggak. Kalau ini yang profesional. Dari cidera. Dari cidera bermain jet ski. Pada akhirnya punya satu kalian yaitu keretak abal-abal. Sorry Bim. Ini sudah jadi profesi lu gak akhirnya? Jadi gini. Sekarang isi Instagram udah bukan masalah anjing lagi. Sampai akhirnya gua kadang buka DM tuh takut. Takutnya kenapa? Karena gua rasanya tuh kayak ada sedikit. Gua punya keahlian tapi kok gua gak bantu. Akhirnya kemarin gua ambil sebuah kursus Cairo juga. Ya kan biar ada sertifikat lah gitu kan. Nah dan gua berencana mungkin akan buka si Praktek. Praktek. Untuk bantu orang sih intinya kayak gitu. Mudah-mudahan ya karena PCDM gua udah. Tapi kan Arut maksudnya ya ada fee nya juga dong pasti. Pasti ada cuman mungkin lebih ringan. Karena mikropratik itu mahal banget ya kak ya. Itu mahal banget. Satu juta sampai tujuh ratus dolar. Untuk full body. Wow. Sekali dateng. Sekali dateng. Lima menit tek 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 sejuta. Tapi pernah gak kamu? Wah jadi tertarik liat tuh. Oh oh oh. Aku pengen belajar nih. Aku pengen belajar. Lima menit satu juta dia mulai maths gitu. Sehari gua lima puluh. Eh tapi lo pernah denger kan yang praktek. Apa namanya Cairo? Ya. Itu ada yang sampai akhirnya. Oke dia die. Dia die. Oke. Pemikiran gua disini begini. Makanya. Pada saat kita ngelakuin Cairo di luar. Sama di Indonesia. Tentu. Tentu. Kalau gak jadi saya ambil lagi. Tentu. 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 Di luar. Orang yang ngelakuin ini udah gede-gede. Ya kan. Udah kuat-kuat. Secara general. Ya kita gak bisa boong. Bule-bule ini pada kuat-kuat nih. Muscle nya. Karena mereka bisa jalan. Warraga segala macem. Satu itu. Yang kedua. Pada saat Indonesia. Tiap orang kan beda. Density. Atau kepadatan tulangnya lain. Ya. Mungkin di hari itu. Dia lagi. Capek. Lagi bad mood. Mungkin ya. Analisa gua ya. Terus dia ngelakuin over power. Itulah. Makanya intensity low aja. Gak usah kenceng-kenceng. Jadi. Gua pada saat kawain kertek-kertek. Even buat kawain sekalipun. Yang gua cari bukan kertek-kerteknya. Cuman safety nya dulu. Nah jadi pada saat itu terjadi bisa. Atau mungkin ada hal lain. Cuman kebetulan dia selesai kertek-kertek. Ya ya ya. Karena yang dilakukan kan leher. Cervical. Tapi ada pendaraan di kepala. Kita gak tau sih sebenernya sebab realnya itu apa. Ya itu momen yang sempet bikin ciriopraktik di Indonesia akhirnya. Sampai sekarang. Sampai sekarang itu sangat sulit. Terus lu sendiri gimana? Ini bisa dianggap ilegal gak Bim? Kalau kayak gini? Enggak dong. Sekarang pun ada Cairo Indonesia ada. Ada yang baru buka juga gitu kan. Masih jalan. Tapi ya mungkin lebih diperketat. Dan dulu sempet vakum tuh gitu. Oke. Tapi Kak Bima tuh pernah gak sih lagi mau ngeretekin gak kertek gitu? Oh pasti. Belum tentu. Jadi misalnya gini tulang belakang kamu kan ada dari atas ke bawah gitu. Terus mungkin kamu bongkok. Udah gitu ada yang nyangkut. Mungkin yang bunyi hanya tengah atas belum saatnya bunyi. Ya kita gak paksain. Oh hanya saat-saatnya gitu. Makanya jangan kadang tuh gini. Oh karena biasa bakal bunyi. Wah gue harus cari sampai bunyi itu. Itu gak boleh. Gitu. Coba yuk. Marcia. Yang waktu kesusupan sampai canteng gak? Jari gak gak? Jari gak? Jari gak? Jari gak? Jari gak? Jadi ada keluhan gak? Gak ada keluhan gak? Gak ada keluhan. Biasanya paling suka pegel-pegel gitu dimana. Gak ada sih. Cilang sini sih. Iya. Tapi biasanya sama kawan saya rakh gitu. Biasanya bang. Sering dikata gak? Bro lu duduk disini gak apa-apa kan? Kauan nih. Sit there dulu deh. Kita lihat deh. Kita cek. Di kursi gak apa-apa? Iya. Gak ada ketokapalannya kan? Bro disini gak disini bro? Lu duduk. Lu duduk. Lu duduk. Lu duduk. Gak. Lu mulut. Lu duduk. Lu lagi banget. Gelian banget sih. Giriin banget sih. Giriin. Giriin banget sih. Giriin banget. Giriin banget. Giriin banget. Kaki. Enggak tenang-tenang. Duk lurus gitu. Kok lu keringetan sih udah panik duluan. Nah gini. Alright kaki satunya. Oke. Tangan ke kanan ke- Kelian. Lihat ke depan. Alright. Gua mau lu tahan sekuat-kuatnya bro ya. Iya pak. Satu, dua, tiga. Perhatikan gak? Pas dia kayak gini, dia gini. Iya, bener-bener. Kenapa? Berarti kenapa, Bin? Mungkin ada yang ketekan, walaupun gak parah. Karena kalau yang parah itu pada saat gue teken. Jadi gue teken itu gak terus gue ngelawan. Gue hanya ngasih force yang sama. Nah, dia harus bisa maintain itu. Karena semua orang kalau diteken yang lama-lama jatuh juga sih. Iya, Pak. Oke, tahan, bro. Eh, ini pala, Pak. Belum. Bimaklum ya kalau rambutnya agak bau ya. Udah sambuan, udah. Begitu lagi, Pak. Gitu lagi. Enggak, ini cuma lihat ke arah sini dong. Nah, gini doang, oke. Tahan, tahan. Enggak. Saya ini tahan, tahan yang keras. Nah, ini lebih weak. Berarti di bagian kanan sini ada yang lebih ketekan. Ada yang kehempit. Kan ada yang ketekan. Tahan, ada yang ketekan. Tahan, ya. Tahan, ya. Tahan, ya. Tahan, ya. Tahan, ya. Tahan, ya. Wah, gila. Lu rasain gak? Kayak gak ada power. Iya. Sudah makan, Pak. Ada yang ada masalah. Pas lurus, dia kuat. Pas kesini itu paling parah. Langsung tep. Berarti? Berarti ada yang ketekan di antara ruas leher. Cuman hari ini lu takutnya lehernya. Berani, berani. Berani. Sikat, Bim. Oke. Ada kamera, kan kerekam ya. Iya. Nah, oke. Itu yang pertama ya. Oke. Ada kepasrawan banget. Kita mulai tangan dulu ya. Iya, Bang. Ada audio gak ya? Biar suaranya kedengeran. Kotak, kotak, kotak gitu. Pakai ini kali. Pakai mic, 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 mic. Kretek. 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 Itu ada orang yang dateng, dia pikir. Ini kretek, kretek apa nih. Gitu kan. Ini panik sih. Cek. Bukan ini, Pak. Bapak guyon ya. Tegang, tegang. Bro. Mikey, bro. Iya. Gue lagi ngepasing. Aku pegangin aja kali ya. Jangan kok. Gue udah pegangin terus. Pegang lagi. Ini personal space. Maaf, maaf. Nah, bro. Di antara jempol sama di antara tunjuknya. Ada titik saraf. Yang mana saraf ini tuh banyak berhubungan dengan organ kita. Biasanya kalau gak sehat, diteken sakit. Sakit. Kita lihat ya. Aduh. Dia bagus loh, bro. Sumpah dia bagus loh, bro. Coba lo dikit. Lo dikit, coba. Dia bagus. Sakit banget. Masa sih. Gue lagi nganak badan nih. Masih oke. Masih oke. Nah, padahal banyak penyakit. Sakit itu pasti ada. Aku, aku, coba. Ini tes semuanya deh. 10% aja. Eh, eh. Oh bagus. Buat cewek kayak gini bagus nih. Bagus. Lo sakit banget ya? Lo gak sehat, bro. Hidup lo, bro. Emang? Emang? Emang iya, emang. Emang bener. Dia makannya suamain mulu. Bagus, bagus. Bagus. Asli. Alright. That's good. Oke, kita mulai ya. Biasa warming up dengan jari dulu. Biar kena ngerat. Mau langsung petik manda gak, Mas? Lo emang keringetan gini apa lagi? Nervous keringetan. Lo udah gampang keringetan pake sweater pula. Iya bener-bener. Kalo dibuka ada apa di dalam sweater? Ada pilihan ganda, Pak. Oh bunyi. Licin banget loh. Licin loh. Itu kentut. Licin aja dong. Licin banget tangannya. Atau kan dipunggung kali. Iya, iya. Ada yang punya tepung buat itu rakyat. Mulai aja, mulai. Mulai di situ. Oh iya. Tahan. Siapa? Oh ini. Oke. Beneran gak sih, Shay? Alright. Oke, itu contoh buat di tangan ya. Itu hanya buat warm up. Biasanya pergelangan. Kalo ada masalah kan bunyi. Gitu. Sama, apa namanya, sikut. Tapi kita harus cek panjang kaki dulu sekarang ya. Panjang kaki, Pak. Siapa? Bukan sepatu. Enggak, wangi setan sampe ngomong dulu. Gila kali lu. Iya so imut banget ya. Kepalan di sini, kaki di situ. Bukan, kan. Bukan, kan. Bukan, kan. Bukan, kan. Bukan, kan. Kaki di situ. Kaki kayak disitu. Kaki di situ, kepala di sini. cultivated. Tika di situ, kepala di sini. Jangan sifat waktu earn. Enak, enak, tetap buruk. Baik, enak.. Kami rumput. Tidak gua, eduk, mudah, jadi susi. Relaks... исat bang bang. Relaks, relaxAq. Kepala lo dimane? Nah, pada saat kayak gini nih. Stutter, di stutter Oke nah ini nih Shoulder kita lihat Udah sejajar Tinggul, nah kita lihat panjang kakinya disini nih Ini kelihatan nih, kalaupun ada yang panjang sebelah Itu aku lihat sih ini kan Aku lihat sih kayaknya iya Enggak sih Sebenernya bagus, cuman kirinya lebih panjang dikit Kira-kira kaki beratas ya Kiri terdiri lebih panjang dikit Empat dua, mau beliin sepatu kak Makasih ya Bagus ya Kupingnya juga bersih Cek maya Cek maya Turun cek maya Enggak kan kalau mau beli anak anjing gitu Kita mulai dengan penggelangan kaki ya Oke mudah-mudahan bunyi Aman 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 bang Gak bunyi ya dia Oke ada dikit Tadi nyarinya bukan nyari bunyi kita Sekarang kita tengkurep bro Bisa tengkurep gak bro Tengkurep bang Bisa ya Belum-belum kaki dikit lagi Lu krak-krak mulu itu anak periuk begitu Tengkurep Lanjutnya rider Lu lu mereka Rios Ini Bayi ini doang Dia insecure banyak yang jail disini kan Mereka Rios Gue naik, naik lagi, naik lagi Itu anak patung, bukan Rios Katasan, katasan lagi Bukan patung gue langsung Bukan patung gue langsung Bukan patung gue langsung Jadi gimana? Iya, naik lagi, dikit lagi Naik lagi, maju maju Oke, siap, siap, oke Kayak gitu ya, kayak gitu ya, tenang ya Tenang ya Ini sebenernya bunyinya paling enak biasanya ini nih, salah satunya nih Oke ya Oke dengar, dengar, dengar Relax Naik dikit lagi bro, eh maju dikit lagi Oke Siap Lu relax, lu tenang Wih! Uh, buji kencang banget Bapak-bapak enak banget Dia diem dulu Atur lagi, atur lagi belum Tapi enak ya? Naik lagi, naik lagi Relax, relax Lemesin Tenang Udah wudu mas Udah Tenang Wow Alright Coba ya, gue coba ya Sel Bisa Kalau ini lebih Pleasure experience aja sih Gitu, kalau yang tadi tarik kaki itu lebih buat pergelangan Buat ankle Sama buat hips, kadang hips juga kan Bisa ada yang nyangkut Kalau nyaman kayak tadi, it's okay Relax Penalti-penalti Tenang Penalti-penaltian 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 Cepetan ayo Pasang dulu itunya Angkatin Penalti-penaltian 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 Ntar, tolong langsung taruh di dispenser Hahahaha Oke Astaga Oke, di mana nih? Untuk gak ada yang ngedaikin Oke, tiduran Saran kayak tadi aja Relax Tapi kan lu seneng banget lu Kamu ada bunyi gak? Iya, tapi kita lagi assess dulu nih Oke Nah, sebenernya kalau agak gemuk ini lebih sulit ya Karena Tulangnya gak berasa Apa mau dikikis dulu? Ternyata tulangnya ngumpet Tapi the good thing is Rata Maksudnya dikikis Karena walaupun Kita Gak pake X nya Cuma kalo kita udah sering Kalo ada yang melengkung Ketauan ya? Akan ketauan Kayaknya si NZ miring kalo NZ Iya sih emang Gue kalo gua kan agak suka bongkok Gua skoliosis man Bro Nah itu udah fix kenapa Bahunya lebih tinggi sebelah Dan itu biasanya dari kaki juga Kakinya akan keliatan Bro, kalo ada yang sakit kasih tau ya bro Gak tidur Lu tidur ya Lu tidur Enak pak Lu butuh balsam sama koin gak Bim? Terokan lu Aman ya bro? Aman lu Oke, tarik napas bro Tarik napas yang deep Dalem Buang Abis Oke Bro, jangan ditahan ya Lu harus relax Terus Terus Tarik napas Buang All the way out Abis 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 Wow Enak banget Tuhan Enak banget tuh kasih Relax Lagi bisa bang? Ada dong Iya, makasih ya Makasih ya Lagi lagi ada gak? Makasih ya Ini nih agak sedikit bulging nih Udah gak sama kerja begini bang Tiga tahun mas Asik Asik mana subang Asal mana Diem lu diem Tarik napas Buang Abis 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 Wow Enak tuh kayaknya Karena ini Tiap orang itu ada puncak bongkoknya Ntar udah gak ngomong ya orangnya ya mas Kalau udah masih 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 Agak bulging Makanya bunyinya paling kenceng disitu Oke Bisa lagi bang Bisa lagi bang Bisa lagi bang Nagih ya Asik Oke Lu bayi banget sama gua Napas Tarik napas Di dalem Buang Abis 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 Alright Abis Oke boleh minyam bantal ya Eh Mau balik badan mas Badan ke sini Badan ke sini Badan ingat ke sini Satu badan Satu badan miring di sini 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 Nah gitu Alright Langsung siatu ya Oke Kita lower back ya Dulu bang Aman ya Aman bang Kaki 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 Oke Good Wah enak banget ini Kenapa Pinjam tangan kirinya Alright Kita set in position dulu Oke Sebenernya ini agak susah agak sulit sih Karena Untuk gerakan ini Kita butuh Meja sebenernya Meja itu akan mempermudah Apalagi untuk orang-orang yang Agak gemuk atau gede Tapi Ini gerakan Aku kotor Tangan yang gitu Wah udah bunyi bro Iya Baru digituin ya kan Lagi bang Relax Alright Aduh enak banget ya Dia kaki-kaki agak hitam ya Pokoknya beda pak Pokoknya 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 Nah Lu liat gak tadi intensity gue tuh Gue bisa lebih kenceng lagi Tapi Kita save dulu Kenalin dulu orangnya Karena Bisa jadi kita lagi mau adjust tulang Tapi nih orang jarang gerak Malah ototnya yang ketarik Bisa aja Itu bahaya ya Always intensity low dulu Yang penting Orangnya nyaman Nanti pas kedua ketiga udah tau Iya Coba coba tanyain dulu sama Marcel Marcel gimana? Yang dirasain apa? Ini enak banget ya pak Ini ada lagi gak bang? Dikebalikannya Biar even Nanti lu pulangnya begini Durasi habis ya Oh Lu pikirin tetep praktik terus terusan gitu Ngapain? Ngapain lagi? Kami Gimana? Banyak pasaran ya pak Nah, bener-bener bapak Kita mau minta pak Sekali aja Ini 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 ade-ade dateng dari mana pak? Ini kami seri ya Kami seri Ada di rumah Kami buat bima Adi-adu Ini panjang sekali tapi ya. Kita mau liat kekuatan tangannya sebentar gak? Oke, try, try. Apakah perubah? Saya pake dulu ya, malu ketek. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Udah, udah ketek. Udah gak bisa intek yuk, gak apa-apa. Lihat ke depan, tegak. Tangan lurus, tahan yang keras ya. Lu berasa gak lebih strong bro? Lebih strong gue. Anjir. Tadi yang paling terpengaruh pada saat liat kesana kan? Yang paling terpengaruh pada saat ngeliat kesini. Iya pak, kuat kan? Tahan yang keras. Oke. Iya, lebih kuat. Nahan terus. Gak apa? 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 Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, jangan sama ada anak-an ya. Oke, sampai jumpa lagi. Semoga selanjutnya. Go, go, go! Terima kasih telah menonton!